Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa kembali lagi di Berndo. Tentunya kita masih akan membahas mengenai meningkatkan jiwa seni. Tadi kan kita sempat berbicara mengenai bagaimana perbedaan antara anak-anak dan juga dewasa dalam pengajaran dan pengenalan seni ini. Kalau cara pribadi menanggapi perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa. Kalau kedewasa mungkin kita lebih mengenal pola. Jadi bercerata tentang pola dan bagaimana dan apa yang kita inginkan. Tapi kalau dengan anak-anak sangat berbeda. Jadi kalau dengan orang dewasa, orang dewasa ini harus menurut apa yang kita inginkan. Tapi kalau dengan anak-anak, kita yang harus mengikuti apa yang anak-anak ini inginkan. Itu bedanya sedikit. Tapi jauh sih bedaan. Jauh sekali. Kalau pelatih harus mengikuti anak. Kalau dengan orang dewasa, ya mereka harus ikut pelatih. Kalau itu secara pribadi. Intinya gini, kalau kita mengajarkan kepada orang dewasa, kita punya konsep. Ini konsep ini harus hafal loh. Pasti dia bisa. Dengan paling-paling penambahan teknis-teknisnya. Tapi kita punya konsep. Tapi kalau ke anak-anak di bawah umur, kita punya konsep. Belum tentu konsep itu bisa nyambung. Benar sekali. Jadi ngikutin dulu, bermain dulu. Ikutin arah-arahnya kemana sih maunya. Baru nanti konsepnya dikit-dikit masuk. Pelan-pelan. Tapi kalau ngomongin masalah orang dewasa, tapi ada orang yang benar-benar memaksakan. Dia tidak punya basic dan dia tidak ada, otodidaknya itu tidak ada untuk bernyanyi misalnya. Tapi dia memaksakan. Kan sedikit-sedikit kan pasti ada mentalnya lah bu ya. Enggak semuanya bisa selurus itu. Itu gimana menanggapinya? Ada sedikit. Ini kita jawab secara pengalaman. Jadi di dalam menyanyi itu ada beberapa kategori. Menyanyi dan seorang penyanyi. Nah mungkin orang yang tidak mempunyai jiwa seni dalam bernyanyi, ketika dia dipaksa untuk menjadi seorang penyanyi, maka dia akan menjadi seorang, bukan seorang penyanyi. Dia bisa menyanyi. Tapi kalau jiwanya sudah seorang penyanyi, dia akan menjadi seorang penyanyi. Kira-kira seperti tergambaran untuk orang dewasa ya bu ya? Iya, betul. Sebenarnya kalau dalam suara, kalau hanya nyanyi doang, semua orang bisa, kecuali ada satu itu, semua orang bisa bernyanyi. Tetapi bernyanyi dengan benar, memiliki beberapa teknis, dan bagaimana bisa balance dengan yang mendengarkan, enak didengarkan, itu yang sangat sulit. Bagaimana? Proses. Proses. Gak bisa sekaligus. Saya menyanyi nih, kalau langsung bisa, gak bisa. Ada proses. Kemudian penyusuhan, suara saya di mana lo? Pibranya bagaimana lo? Ay, gak muat. Ini gak bisa nih. Tetapi gak bisa. Oh, janganlah menyanyi. Gak bisa. Dia seluruh orang itu pasti bisa menyanyi. Tetapi yang benar-benar penyanyian, yang memiliki tadi, itu memang jarang. Karena, bukan jarang sih, harus belajar. Harus belajar, apalagi yang ada otodidak. Otodidak dengan yang belajar beda. Beda ya Bu ya. Jadi memang jiwa-jiwa divanya, kalau orang bilang ya, jiwa divanya itu belum ada gitu ya. Tapi kalau dengan proses dan kerja keras, belajar, pasti bisa ya Bu ya. Pasti bisa. Tentunya. Hal itu tuh kayak, apa ya, kayak kayu, kalau di asa terus, bakal jadi runcing juga tentunya. Bagus juga. Bagus juga, benar. Nah kalau misalnya, kan sekarang nih, anak-anak muda, tadi kan berbicara bahwa, anak muda itu adalah perannya cukup besar gitu, untuk bisa mempromosikan gitu ya. Nah melihat anak muda yang sekarang, sering banget nih, mengaransmen lagu-lagu daerah gitu, itu seperti apa Bu? Kalau saya, pandangan saya nih, yang anak-anak muda mengaransmen, itu sangat bagus. Kenapa? Kalau lagu-lagu, ataupun musik tradisional, kalau terus menerus hanya begitu, akan musnah dan monoton. Jadi anak-anak muda akan kurang, menyukainya. Tapi kalau di aransmen, sedikit tetapi tidak keluar dari jalur relnya, enggak. Tetapi tetap di aransmen boleh, kenapa enggak? Untuk lebih, karena gini, selera anak muda dengan yang tua berbeda dong? Benar sekali. Nah itu harus mengikuti kalau terus, harus mengikuti yang tua, enggak akan masuk. Dan seni akan musnah itu. Makanya seni itu harus mengikuti zaman. Selera zaman kita ikutin, tetapi tidak keluar dari koridor ada tadi. Benar. Jadi kalau secara pengalaman, genre itu yang dimiliki anak muda itu berbeda-beda. Tapi kalau dia mengubah aransmen, menjadi sebuah menurut keyakinan yang ia miliki, itu menjadi sebuah kesempurnaan. Orang dulu, bikin musik, bukan tidak mau seperti anak muda sekarang, karena keterbatasan alat mungkin ya. Jadi, terima kasih kepada seniman-seniman dulu yang menciptakan aransmen, yang bisa diikuti anak-anak sekarang, entah ada koper, entah apalah bahasanya. Yang penting, ada dasar nih. Anak muda yang punya jiwa, yang sedikit, mungkin agak R&B, reggae, jazz, di jazz-kan atau seperti apa. Dia itu sangat bagus ya, Adang tadi, Ibu. Cara lanjut ke-2 tadi, Ibu. Keren ya. Saya menikahkan untuk saya, nyanyi. Mungkin terakhir nih, pesan dan kesan juga untuk semua masyarakat Bengkulu untuk terus mencintai dan meningkatkan jiwa seni. Jadi kalau pribadi, kepada masyarakat Bengkulu dan anak-anak, dari mulai anak-anak sampai dewasa, jangan pernah malu mengakui kalau kita orang yang berbudaya. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak kini, kapan lagi? Seni adalah sesuatu yang indah, yang harus dimiliki dan tetap dielesarikan. Benar. Seni itu indah sekali tentunya ya. Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan kini, kapan lagi? Oke, terima kasih. Dang Firdaus dan juga Ibu Sisi. Banyak sekali ini memberikan ilmu kepada kita bahwa ternyata seni itu bukan hanya sesuatu yang bagaimana gitu ya. Tapi dari hal-hal kecil dan juga keseharian kita itu juga bisa menubuhkan seni untuk anak dan juga kita semuanya lah ya pastinya ya untuk mencintai selalu seni yang ada di kota kita terutama ya. Bengkulu tentunya. Oke pemirsa, jangan lupa saksikan terus. Tentunya Berendo setiap Kamis pukul 16.30 hanya di TPRI Bengkulu. Saya Afifam Acapa, pamit undur diri. Sampai jumpa di Berendo selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Sampai jumpa di Berendo selanjutnya. 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 Sampai jumpa di Berendo selanjutnya.